TKTK skuad PSM Makassar perlahan mulai terkuat. Sejauh ini baru tiga pemain dipastikan bertahan, Willem Yankluin, M. Arvan dan Edgar Tamping. Terbaru, sejumlah pemain PSM pada Liga 1, 2021-2022 yang tampil bagus tetap dipertahankan. Di antaranya, Ganjar Mukti dan Dalendoke. Keduanya dipastikan tetap berkostum kapal Pinusi di dada. Ganjar dipermanenkan tak lepas dari penampilan apik bersama Laskar Pinusi. Sedangkan Dalendoke menjadi tumpuan di sisi kanan pertahanan PSM pada putaran kedua Liga 1. Ex-Punggawa Persita Tangerang ini berhasil menggeser posisi Zulkifli Syukur. Dia bermain 15 kali, catatkan 13 tekel bersih, 33 kali mengotong serangan lawan dan 18 sapuan. Tak hanya Ganjar dan Dalendoke, Sayuri bersaudara, Yaakob dan Yangce dikabarkan juga sepakat bertahan di PSM musim depan. Yaakob sempat dirumorkan bakal bergabung ke Persija Jakarta. Hal ini tak lepas dari Osvaldo Hai ingin hengkang dari Macan Kemayoran. Makanya, Persija melirik Yaakob sebagai pengganti Osvaldo jika benar-benar pergi. Namun, belakangan Osvaldo Hai tetap bertahan di Persija, begitupun dengan Yaakob tetap bertahan di PSM. Untuk rekrutan Anyar, dari informasi di himpun PSM telah sepakat dengan pemain Persija, Ikhwan Ciptadi Muhammad dan Ex-Punggawa Timnas Indonesia U19, Mahdi Fahri Al-Baar. Kedua pemain ini akan perkuat lini pertahan PSM. Ikhwan Ciptadi di posisi beg tengah dan Mahdi Al-Baar di posisi beg sayap kanan. Bersama Persija, Ikhwan Ciptadi bermain 8 kali cetak 1 gol. Bukukan 1 tekel bersih, 19 kali potong serangan lawan dan 8 sapuan. Sedangkan Mahdi Al-Baar perkuat PS Sleman pada putaran ke-2 Liga 1, 2021-2022. Dia bermain 4 kali, ia mencatatkan 2 tekel bersih, 4 sapuan dan 15 potong serangan lawan.